Halo teman-teman selamat pagi, semuanya lagi dengan saya di channel Gua Saju Sebotok kali ini saya akan sharing lagi kenapa usaha tujuan mobil, tujuan motor itu jarang sekali yang mengalami kebangkrutan jarang yang mengalami rugi sampai ludes sampai habis gitu ya nah itu dari pengalaman saya, dikarenakan ada beberapa hal makanya nanti setelah melihat video ini teman-teman coba direnungkan lagi, dianalisa lagi, disimak lagi dan disadarkan lagi terhadap dirinya masing-masing mungkin di posisi Anda itu sebagai karyawan, posisi sampian sebagai pekerja kantor posisi sampian sebagai serabutan posisi sampian sebagai apa, misalkan pebisnis, pengusaha jadi yang pertama yang saya katakan itu banyak sekali tujuan mobil, tujuan motor itu tidak ada bahkan sedikit sekali yang mengalami kebangkrutan sampai gulung tikar ya sampai gulung tikar tidak ada mengapa? yang pertama karena basisnya itu adalah investasi alat dan bahan investasi alat dan bahan itu ketika sampian membeli atau orang itu membeli alat dan bahan untuk tujuan mobil, tujuan motor artinya dia sudah mendapatkan alat dan bahan itu tinggal bagaimana menjalankan, bagaimana dia merintis usaha itu satu bulan pertama, dua bulan pertama, tiga bulan pertama, bagaimana dia mengembangkan, memperbaiki, mengupgrade mengupgrade, ya merehab tempat supaya lebih bagus lagi, menambah layanan yang lain itu yang pertama, jadi karena modalnya investasi, bukan modal bukan modal jual beli, tidak yang kedua kenapa tidak tik jarang yang mengalami kebangkrutan yang kedua karena usaha jasa itu berbeda dengan usaha jual beli ya berbeda artinya apa? artinya yang diberikan layanannya itu berupa jasad tenaga tenaga untuk mencuci mobil atau mencuci motor atau perawatan mobil perawatan motor atau sejenis cleaning cleaning itu banyak sekali cleaning mobil, interior mobil artinya cuci mobil motor itu kan masuknya cleaning tapi kalau sampaian mungkin sudah mengetahui cleaning AC itu ada enggak? pakenya mesin juga, mesin tekanan tinggi cleaning rumah atau cleaning halaman atau tembok tembok yang kotor dari lumut pasir, debu itu juga masuknya cleaning nah cuma cleaningnya atau jasa bersih-bersihnya itu di satu benda atau satu tempat yang lain saat ini saat ini orang baru mengenal dengan cucian mobil cucian motor tapi sebenarnya cleaning rumah itu ada enggak? ada bersihkan sofa cuci sofa cuci karpet cuci tenda atau alat pendakian ada enggak ada bahkan tempat saya itu tas-tas gunung itu saya kadang seandainya tempat saya itu ada cuci alat gunung saya pastilah saya saya laundrykan ke tempat cucian alat gunung atau sepatu atau cuci alat tenda tapi kesempatan saya sudah ada bahkan saya sendiri selain cuci mobil, cuci motor salon mobil, salon motor alat pendakian renta alat gunung tempat saya itu pun saya mau mencuci kadang malas gitu cuma karena tidak ada di tempat saya jasa cuci alat peralatan gunung maka saya kadang cuci nya setelah disewa gitu ya saya cuci tiga hari setelah tiga hari baru saya bisa cuci saya bisa nah pakai semprotan tinggi enggak? pakai semprotan tinggi kenapa? karena untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga yang ketiga alasannya mengapa pengusaha tucian mobil tucian motor itu baik dimanapun dia pakai sampo apapun dia ya selama selama sampean atau Anda memakai mesin tekanan tinggi itu tidak ada ruginya kalau pun tidak laku itu hanya perlu evaluasi perlu perlu apa ya dianalisa lagi diperbaiki lagi pelayanan dibuat promosi lagi dibuat 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 caranya nah jadi yang membuat peluang usaha cucian mobil cucian motor ini tidak mengenal rugi itu adalah karena cara pembayarannya itu tidak dihutang atau setara kontan jadi sampai sekarang ini belum ada orang yang cuci mobil motor dihutang ini enggak ada bahkan mereka nitip dulu nah jadi ini satu yang peluang usaha yang cukup bagus teman-teman meskipun ini termasuk peluang usaha kecil menengah usaha kecil yang bisa ditingkatkan dikembangkan kerana usaha menengah bahkan ke usaha besar nah itu yang ketiga seperti tadi ada yang tidak dihutang yang keempat kenapa relatif tidak mengenal rugi karena perkembangan penjualan sepeda motor dan penjualan mobil itu meningkat 90% di tahun 2021 Desember akhir sampai sekarang kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan mitra iPower itu kenapa di latar belakang beliau ini padahal sudah usia di atas 51 tahun masih mau buka cucian mobil cucian motor di Sumatera beliau ini berpikir wah kalau mau usaha warung kelontong modalnya banyak nunggunya pagi sampai sore keuntungannya itu per itemnya misalkan apabras misalkan camilan misalkan barang-barang pabrik itu kan keuntungannya 500 rupiah itu udah banyak sekali per satu satu barang jadi rentan keuntungannya itu sangat banyak selisihnya dengan cucian mobil cucian motor nah jika sampean ingin satu hal yang keuntungannya agak besar dan tanpa resiko lah cucian motor dan cucian mobil ini cocok nah kenapa karena tadi motor dan mobil setiap hari itu setiap hari itu penjualannya meningkat sampai 90% di tahun 2021 akhir Desember sampai sekarang ini 2022 Desember itu meningkat tajam tidak bisa dipungkiri teman-teman satu saat kalau sekarang ini orang baru mengenal cuci mobil cuci motor mungkin ada yang tarifnya itu rendah di daerah-daerah tertentu tarifnya rendah ada daerah-daerah tertentu tempat saya misalkan tempat saya ini tarifnya juga masih rendah tapi saya berpikir kalau tarif saya rendah maka karyawannya tidak dapat bagi hasil maka yang saya lakukan adalah selama 6 bulan sampai 1 tahun itu saya evaluasi kemudian saya tambah layanannya baik itu mesinnya lebih bagus kemudian bisa tambah atap ruangan atau lokasi cucian kemudian kemudian juga disana ada layanan gratis 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 itu pasti juga menerima request request seperti membersihkan blok mesin request salon motor atau mobil ringan itu memang saya kasih untuk layanan tambahannya kemudian juga bisa home service tempat saya bisa home service atau bisa dijemput antar jemput mobilnya atau motornya jadi cukup itu saja teman-teman untuk menaikkan daya saingnya itu seperti itu saja kenapa karena kepercayaan selama 6 bulan pertama sampai 1 tahun itu kan sampai membangun kepercayaan membuka layanan-layanan yang tadi itu home service dasar cuci sofa cuci karpet 50% cuci karpet musola karpet masjid karpet tempat ibadah apa saja atau bersihkan masjid itu bayarnya sukarela karena waktunya lebih cepat nanti sampai pakai mesin itu lebih cepat waktunya kemudian dipakai desinfektan atau mesin uap di uapi itu kan waktunya lebih cepat tidak ada ruginya kalau dibayar sukarela saya yakin takmir masjid takmir musola itu kalau ngasih sukarela itu tidak sembarangan ngasih cuma 10 ribu enggak mungkin karena mereka tahu juga pekerjaan yang jarang yang mau dan juga mereka ikhlas membantu sampean sampean ikhlas membantu mereka mereka juga ikhlas membantu sampean kemudian jasad cuci atau bersihkan halaman rumah di perumahan perumahan itu kan sering sekali kotor apa namanya pagarnya dan tidak mungkin dibersihkan dengan apa saja enggak bisa hanya dengan mesin tekanan tinggi nah jadi itu adalah peluang sebenarnya teman cuci AC peluang juga peluang peluang itulah yang sampean harus menangkap sampean harus memanfaatkan peluang itu supaya tidak diambil orang lain di zaman sekarang ini jarmanya serba instan serba orang pengen instan pengen dapat yang cepat tidak mau ribet yang penting mereka itu rata-rata orang itu cari uang bisnis kerja karyawan serabutan buruh dan sebagainya tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang mereka itu inginnya instan tidak mau ribet contohnya bersih mobil bersihkan motor salon motor cuci sofa panggilan cuci karpet pokoknya terima beres mereka terima bayar saja kenapa karena mereka itu kalau melakukan sendiri cuci mobil cuci motor cuci karpet cuci sofa cuci AC dan sebagainya itu waktunya mereka akan habis dan peralatan mereka tidak punya meskipun mereka tahu contohnya ngetap oli motor itu kan sebenarnya mudah sama oli mobil cuman kan para pengguna mobil dan motor itu kan tidak punya alatnya tidak punya kuncinya tidak punya apa namanya alat-alat yang dipakai itu apa saja tempatnya tidak mendukung saya pernah mau nyalon di Semarang mobil 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 painter saya sudah janjian mas kapan bisa datang ke Semarang mas ini mau nyalon mobil keramekoteng katanya harganya sudah cocok sudah jadi tapi saya bilang ini dikerjakan di teras rumah ya pak beliunya bilang ini saya tidak punya teras nih pak jadi mobil saya itu di lapangan mobilnya di lapangan teman-teman saya suruh ngerjakan salon mobil di lapangan akhirnya saya pikir-pikir lagi wah kalau ngerjakan salon mobil di lapangan tentu kan resiko kegagalannya kan tinggi jadi saya putuskan kalau di lapangan saya tidak bisa pak karena harus mengoles mobil dan syarat salon detailing mobil itu harus di tempat yang teduh dan bersih ya maksudnya tidak bersih-bersih aman tapi intinya itu agak longgar tempatnya ada airnya ada listriknya di atas 900 watt kemudian tempatnya juga ternaungi atau di teras atau garasi mobil atau teras rumah gitu kalau di lapangan saya tidak mau kan nah dari kasus-kasus ini teman-teman ya banyak sekali pemilik mobil dan pemilik mobil khususnya di kota-kota besar itu mereka tidak punya garasi bahkan mau naruh mobil saja itu harus di pinggir jalan apa yang bisa sampen berikan untuk menjadi solusi untuk solusi untuk mereka gitu nah sama juga apa kebiasaan di tempat sampen di wilayah sampen itu apa gitu di riau pekanbaru di medan kalimantan timur kalimantan barat itu kan mobil dan motor tanahnya ada daerah-daerah tertentu daerah sawit daerah tambang daerah daerah apa namanya lumpur nah gimana cara membersihkannya kalau dengan tekanan rendah jet cleaner yang tekanan cuma 90 bar 80 ada yang 40 bar itu cerut cerut tidak bisa sekarang ban mobil kan rangnya 13 15 16 ada yang 17 tank pelek mobil belum bannya sekarang itu bannya giginya bagus-bagus dan lebih rapat ke dalam ada yang lebih tidak rapat siadet juga sih nah gimana caranya kalau sampen tidak mengetahui hal itu dan tidak mengetahui tidak tahu tentang kebiasaan permasalahan mobil motor di tempat Anda jadi yang pertama adalah sampen berusaha mengetahui dulu masalahnya mobil motor di tempat sampen baru sampen itu layak buka layanan usaha tujian mobil tujian motor dan mengarah lebih spesifiknya mengarah ke misalkan mobil yang kotor nah mungkin mobil biasa mobil perumahan mobil pribadi mobil truk mobil dam mobil elep dan sebagainya kalian mau maunya itu pelanggan yang seperti apa mobil apa atau motor seperti apa sekarang motor motor ya bagus-bagus kalau motor bagus itu biasanya kalau mau dicuci cuci sendiri atau cuci salon biasanya kalau cuci biasanya tidak mau motor bagus nah setiap wilayah ini punya komunitas-komunitas motor yang bagus NMAX Ninja R apa apa itu Honda apa itu CBR yang 150 250 dan banyak sekali komunitas-komunitas itu kalian bisa masuk ke sana bergabung di grup Facebook sana sediakan layanan untuk mereka gitu teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe atau like subscribe komen ya dan juga bisa konsultasi tentang mesin iPower untuk saat ini saat ini mumpung masih ada waktu ini Desember tinggal beberapa hari saat jawab dan ikat dengan kedisiplinan jadi sampai harus disiplin kalau buka jam 7 pagi atau jam 5 pagi tiap hari harus buka jam 5 pagi sampai malam harus disiplin kalau tidak disiplin tidak bisa karena pelanggan itu maunya orang yang disiplin itu teman-teman semoga bermanfaat solusi buat kawan-kawan mengusah seti mobil dan seti motor yang mengalami kesulitan dan lama dalam pengerjaan menuci motor dan tuci mobil selamat menikmati 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 selamat menikmati